Assalamualaikum, jumpa lagi Besti Lama kita tidak bisa upload karena kesibukan yang super 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 bikin Tidak bisa upload Oke ini unit yang di video sebelumnya kita obrolin tentang bagaimana kita persiapkan panelnya Yaitu kita tembak epoxy dengan warna yang cukup mirip dengan cat yang akan kita aplikasikan Yaitu catnya warna putih kemudian epoxynya kita kasih yang abu-abu terang banget Bahkan sekilas dia seperti warnanya putih Meskipun sedikit ada rada gelap dari warna putih di mobilnya Tapi setidaknya ini epoxy mirip banget dengan cat yang akan kita tembakan Nah apakah proses ini akan bisa menghemat cat yang akan kita pakai Nah monggo kita buktikan Besti Siapkan wedang, sak gorengane, sak udote Markimus, mari kita keremus Oke ini cat yang kita siapkan ya Besti Kita order satu kaleng ya Enaknya omong itu satu liter lah Kita beli cat oplosan di toko deket sini Kemudian cat ini Kalau ngomong dari segi kualitas Dia masuk kategori cat yang bukan NC Lebih bagus dari NC Dia CPU tapi bukan CPU yang kelas atas banget Bukan pokoknya kelas Ya entry level bisa dibilang gitu Kenapa? Karena harganya yang relatif cukup ekonomis Di kisaran 300 ribuan lah ya seliter Kemudian kita nembak di kondisi cuaca yang cukup terik Yaitu sekitar jam 1 siang Dengan kondisi cuaca yang seperti ini Kita butuh bantuan thinner untuk mereduksi debu semprotan yang sangat mungkin akan muncul Jadi kalau di cuaca yang cukup panas Biasanya kalau kita nembakin cat dengan thinner yang relatif cukup cepat kering Akan bikin hasil tembakan cat kita berdebu Karenanya kita pilih thinner PU yang cukup slow Seperti yang tadi teman-teman lihat waktu kita nager catnya Rasionya dibikin Tidak boleh terlalu sedikit thinnernya Jadi misal normalnya cat yang kita pakai menginginkan thinner 1 banding 80% Di kondisi cuaca cukup terik kita kasih thinnernya lebih banyak dari kondisi normal Bisa kasih jadi 90% atau bahkan 100% Tujuannya apa dengan thinner yang lebih banyak dari yang normal Tinner akan bisa membantu cat lumer cukup bagus di permukaan panel Tinner yang relatif cukup slow akan bisa mereduksi atau mengurangi hasil tembakan yang berdebu Alias nanti kita nembak cat itu hasilnya bisa halus Selain kombinasi thinner yang slow Kemudian juga racikannya dibikin lebih banyak dari racikan normal Kita mesti bisa nembak dengan mode cukup basah ketika aplikasi cat di cuaca yang cukup panas Seperti siang bolong kondisi terik Karena saat ini kita pilih si SATA 3000 HVLP untuk eksekusi nembak catnya Kenapa? Karena si 3000 HVLP karakter tembakannya cenderung lebih basah dibanding dengan adik-adiknya Misal yang 5000 HVLP kemudian atau yang 5500 HVLP Jadi dengan pemilihan seperikan yang tepat kita akan bisa juga mereduksi atau mengurangi resiko kegagalan dalam aplikasi Kalau kita sampai gagal harus ada ngulang harus ada ngamplas lagi karena hasil tembakan terlalu kasar misal Tentunya pemakaian bahan baku akan lebih boros karena kita nembak tidak langsung jadi Pemilihan alat sudah kemudian settingnya seperti apa? Kalau ikut TDS sebenarnya si HP LP ini minta presur 2 bar mode full wide open Tidak kita lakukan di skenario kerjaan kali ini Setting full wide open nya tetap dipakai tapi presurnya tidak dikasih 2 bar Kita hanya kasih di kisaran 1,2 maksimal 1,3 Kenapa? Dengan presur yang lebih rendah tentunya hasil tembakan jadi lebih basah Di cuaca yang cukup terik Di kondisi aplikasi yang cukup panas ruangannya suhunya Kita butuh mode tembak atau mode joget dengan semburan cet yang cukup basah Di antara langkah yang bisa diambil salah satunya dengan menurunkan presur Mau seperikan apapun ketika presurnya diturunkan otomatis hasil tembakannya akan lebih basah kuyuk Mode tembak macam begini, mode tembak yang model basah kuyuk begini Akan menguntungkan kita saat aplikasi di kondisi cuaca yang cukup panas Menguntungkannya seperti apa? Sekali lagi hasil tembakan cet akan minim berdebu Kalau kita nembaknya terlalu kering Ya otomatis yang nempel ke permukaan panel akan sangat tipis Dan ketika semakin tipis tembakan sama dengan semakin kering Resiko muncul debu akan lebih besar dibanding dengan kalau kita nembaknya cukup basah Karenanya kalau ngomong cara nembaknya Selain tadi kita milih alatnya sudah, cara settingnya sudah Kemudian cara aplikasinya seperti yang teman-teman lihat saat ini Kita nembak dari awal tidak pakai mode sawur-sawur dulu Tapi langsung tembak basah Bahkan teman-teman bisa lihat sekali tembak Warna epoksinya sudah sangat minim terlihat Dengan begini, kalau memang acara nembak cetnya tidak ada kendala Kita akan bisa sangat berhemat bahan baku Karena kita nembak cet 2 lapis Epoksi sudah tidak terlihat lagi Dan siap untuk lanjut ke proses berikutnya Nah sedikit ngomong tentang manajemen resiko kegagalan saat aplikasi Ini panel sebelumnya kita usahakan epoksinya sudah benar-benar optimal Maksudnya optimal bagaimana bagian mana saja yang perlu kita tembak epoksi Kita usahakan tembak epoksi dengan cukup ideal Kalau memang dia butuh sampai 2 kali proses nembak epoksi Ya kita kasih dia sampai 2 kali proses Tujuannya begitu kita aplikasikan cet Begitu kita tembak cet dengan mode cukup basah Resiko keriting, resiko mulau sangat minim terjadi Kenapa? Sekali lagi karena epoksinya mateng Baik dari segi ketebalannya Ataupun dari segi keringnya Jadi ini epoksi sudah kita inepin Misal kemarin lusa kita nembak epoksi Habis itu nginep terus baru di amplas keesokan harinya Dan baru kita bersih-bersih cuci kendaraan Sore kita masking, pagi kita mulai eksekusi Atau misal kemarin pagi kita tembak epoksi Siang kita amplas, sore kita cuci kendaraan Pagi tadi kita mulai masking dan siangnya baru eksekusi tembak cet Nah dengan kondisi epoksi yang cukup kering ideal begini Serta ketebalannya cukup ideal pula Waktu kita tembak cet meski pakai mode yang cukup basah dari lapis pertama Resiko muncul pulau atau bahkan keriting akan sangat minim terjadi Kemudian untuk panel yang tidak kita cover dengan epoksi Sebelumnya sudah kita lakukan inspeksi Kita coba lihat apakah cet yang lama yang ada di panel tersebut Diperkirakan dia cukup aman untuk langsung kita tembak cet Dengan mode cukup basah Ataukah kalau memang ada indikasi dia rawan keriting Atau ada reaksi ketika kita tembak cet dengan mode cukup basah Berarti panel tersebut harus kita cover dengan epoksi Nah mengenai cara inspeksi, cara mengenali panel bagaimana kita melihat Memperkirakan panel ini cukup aman dari resiko keriting atau minimal muncul pulau Kita akan obrolin di naik kesempatan ya Karena variabelnya cukup banyak, indikasinya cukup banyak Jadi butuh satu obrolan tersendiri soal pengenalan panel Sesehat apa ataukah seberisiko apa ketika kita tidak cover dengan epoksi dulu Oh iya ada yang sedikit kelupaan Mengenai cara kita aplikasi untuk nembakin cet dengan hasil cukup basah Seperti apa caranya langkah yang kita tempuh Yaitu dengan kasih jarak tembak sedekat mungkin Seperti kan kita buka full wide open settingnya Jarak tembak seperti yang teman-teman lihat Waktu kita nembak backdoor ini tadi Waktu nembak bumper belakang ini tadi Jarak tembaknya dikasih ya palingan sekitaran 10 cm Memang si HP LP menuntut jarak tembak yang lebih dekat dari konvensional Seperti kan ataukah dari yang tipe RP Kalau misal yang tipe RP minta jarak ideal di 20 cm Untuk yang HP LP jarak idealnya di 15 cm Kami melihat 15 cm akan butuh presur sampai 2 bar untuk bisa dapat halus Karenanya ketika presur kita turunkan dari anjuran dokter yang menganjurkan 2 bar Dan kita hanya pakai di kisaran 1,2 sampai 1,3 bar Biar tetap dapat hantaman partikel yang cukup ideal Yang cukup powerful hingga partikel yang kita tembakan Mau nempel dengan optimal dengan hasil cukup halus Tembakannya ya jaraknya yang kita bikin lebih dekat dari 15 cm jadi 10 cm Dengan begini over spray jadi lebih minim Kemudian hasil tembakan tetap halus hingga material yang kita pakai akan jadi lebih irit Karena tidak banyak yang terbuang Oke ini hasil tembakan yang lapis pertama Setelah kita jeda sekitaran 3 menit 5 menit Bisa lanjut untuk tembak lapis yang kedua Di lapis yang kedua ini kita nembak setnya hampir tidak ada yang berubah Atau tidak ada yang beda dengan setting ataupun mode tembak di lapis yang pertama Jadi presur ya main di kisaran 1,2, 1,3 bar maksimal Atau di sekitaran 20 PSI ya Kemudian tinernya juga kita tetap pakai yang slow Dengan rasio bahkan dikasih sedikit lebih banyak dari lapis yang pertama Kalau misal yang lapis pertama 90% tinernya Di lapis yang kedua ini kita kasih sampai 100% Tapi tidak terlalu banyak kita kasih tambahnya Kenapa? Kalau dikasih terlalu banyak takutnya nanti malah keluar bintik-bintik Atau bahkan muncul pulau Jadi penambahan tinernya yang hanya 10% Masih dalam tataran wilayah aman Tidak bakal bikin muncul resiko trouble Atau yang semacamnya pokok esing Bikin kita mumet boros wedang Mode tembaknya pun relatif cukup sama Tidak kita bikin lebih kering atau lebih tipis Tapi kita umpamakan misal di lapis pertama tadi Kita nembak level basahnya itu di level 7 Misal di lapis kedua pun kita tembak basahnya sampai di level 7 Nah ibarat misal kalau kita nembak clear coat itu level basahnya level 10 Nah untuk acara nembak cat kali ini kita kasih level 7 Jadi cukup basah tapi tidak sampai basah kuyuk banget Seperti kita nembak clear coat Kemudian juga tidak terlalu kering Misal kayak waktu kita nambal sulam Yang hanya panel dikit-dikit kecil-kecil Sering kita nembak catnya di lapis awal hanya kita kabut dulu Misal kalau ngomong level basah macam tadi Di lapis awal kita tembak level 3 atau 4 maksimal Lapis kedua baru kita tembak dengan level basah di kisaran 5 sampai 6 Dan nanti kita butuh drop coat atau butuh lapisan berupa sahur yang tipis banget Untuk memperhalus gradasi sambungan dengan level ketebalan atau level basah di sekitaran 4 sampai 5 level Nah karena ini kita ngecatnya tidak model tambal sulam panel kecil-kecil Tapi hampir seluruh bodi muter kita tembak Kita hanya sambung di side rope saja Kita bisa enjoy nembak cat dengan tidak banyak mikir Yaitu lapis pertama langsung basah level 7 misal atau 6 lah Kemudian untuk lapis kedua kita pun langsung hajar basah di level 6 sampai 7 Dengan segala usaha persiapan kemudian pemilihan alat pemilihan bahan baku Dan juga teknis aplikasi yang dijalani seperti ini Harapannya kita bisa nembak cat dengan waktu proses yang sependek mungkin Kemudian pemakaian bahan baku yang seirit mungkin Hingga efisiensi bisa kita dapat Jadi bahan bakunya lebih irit Waktu kerjanya juga lebih irit Serta biaya operasional macam listrik dan lain sebagainya juga akan lebih irit Akhirnya meskipun kita melakukan efisiensi yang cukup baik Tidak sampai mengorbankan kualitas Jadi ngiritnya tidak sampai bikin kita mengorbankan kualitas Dan berikut kita tampilkan sedikit proses Nembak cat untuk lapis yang kedua Video kita cepetin ya besti Karena durasinya sudah cukup sangat panjang Oke saya tidak bakal isi suara Silahkan enjoy videonya sambil nyuruput wedang Aku tak yuk nyuruput wedang sih Uh kesel ket mau ngeceh ngalur hidul gak karu-karuan lagi Ha 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 Terima kasih telah menonton! 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 120% sekali lagi penambahan thinner ini dengan pemakaian thinner yang slow thinner piu kalengan tujuannya untuk mereduksi hasil tembakan yang kasar jadi meskipun di cuaca terik kemudian kita nembak pakai sepregan yang karakter semburannya cukup tipis kemudian kita nembak seralik yang biasanya dia partikelnya cukup lebih gede maksudnya agak kasar dibanding dengan partikel mutiara kita bakal tetap aman dari resiko hasil tembakan yang berdebu ketika pemilihan thinnernya cukup tepat kemudian selain thinner yang perlu diperhatikan adalah setting sepregan dalam hal ini pressure yang dipakai sama seperti saat kita aplikasi set sepregan yang dipakai tipe HPLP kalau ikut anjuran dokter pressurenya main 2 bar nah karena ini cuaca lagi panas kemudian seralik yang dipakai dari segi bahan bakunya juga tidak pakai seralik yang kelas atas jadi ini seralik yang kalau ngomong harga ya tidak imbang dengan cat yang kita aplikasikan tadi karakter seralik yang begini kalau dikasih pressure terlalu tinggi biasanya dia tidak mau nempel dengan cukup halus di permukaan panel jadi ini by experience dari pengalaman yang sudah-sudah kalau kita pakai cat piu ataupun seralik yang kelasnya bukan cap muahal pokoknya yang umum ada di toko deket kita ya rata-rata kalau di aplikasikan dengan mode ikut anjuran TDS biasanya tetap kurang optimal jadi butuh tweak istilah yang butuh setting setting butuh penyesuaian hingga bisa optimal nempel halus ke permukaan panel salah satunya dengan menyesuaikan pressure yang tepat meskipun kalau ikut TDS saat kita pakai si HVLP dianjurkan main dua bar kalau bahan baku yang dipakai macam kelas entry level begini oh si do ambiar muah besti biasanya nanti partikelnya bakal kurang lembut karenanya tadi teman-teman lihat kita hanya pakai pressure di kisaran 1,3 maksimal 1,4 bar untuk nembak seralik ini setting seperti gun kita tetap pakai full wide open jadi jarumnya dibuka pol pattern juga dibuka pol hanya saja yang sedikit beda dengan saat kita nembak cat kalau tadi waktu kita nembak cat jarak tembanya dekat banget tujuannya biar dapat hasil tembakan yang basah kuyuk untuk nembak seralik ini jarak kita bikin sedikit lebih jauh ya kalau waktu nembak cat sepuluhan cm waktu nembak seralik antara 12 sampai 15 cm oke akhirnya kita dapat hasil macam kayak begini cat nya kita tembak 2 lapis seralik nya kita tembak 1 lapis dengan keterangan rasio campuran tinner nya seberapa kemudian setting seperikan dan cara nembaknya kayak gimana sudah kita jelaskan sedetil mungkin hasilnya dapet macam kayak begini alhamdulillah selamat cat nya 1 liter kita cukup seralik nya ya kira-kira kita nager dari 900an mili masih ada sisa kurang lebih di 200an mili setelah ditembak clear code kita dapet macam kayak begini detail nembak clear code nya kayak gimana lanjut di video berikutnya ya besti karena di video ini durasinya sudah cukup menguras kuota kita oke sekian dulu perjumpaan kali ini semoga ada guna dan manfaatnya perihal nembak clear code nya gimana kita setting nya gimana kita aplikasinya biar tetap efisien tapi tidak mengurangi kualitas kita obrolin di next video jumpa lagi di video lanjutannya assalamualaikum adem 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 Terima kasih.